maka gyukatsu di bawah 100 ribu biasanya kan di atas 100 ribu nah ini tuh ada yang di bawah 100 ribu jadi sekarang tuh aku lagi ada di katsu nya kak cabangnya beraga pokoknya mie ini depannya sarina konsepnya restoran jepang harganya masih amal lah ya di dompet ini lokasinya strategis banget ini kan di tengah-tengah kota pokoknya ini tuh udah kesama alun-alun terus udah kesama jalan asia afrika langsung aja yuk masuk ke restorannya jadi ini tuh ada beberapa lantai nah aku tuh pilih yang lantai kedua yang jelasnya aku ketauin itu ada beberapa lantai gitu ya soalnya gak aku eksplor langsung duduk aja ya aku teh di lantai dua tempatnya bersih nyaman juga sekarang aku lagi nunggu makanannya dateng aku kesini tuh diajak sama dia temen aku nah dia tuh pengen nyobain gitu ya gyukatsu itu gimana sih rasanya karena aku pernah nyobain di yang sebelumnya di kimukatsu jadi aku pengen deh yaudahlah ayo cobain ini persi murahnya dan ini sekarang udah ada ini gyukatsunya tapi aku pesen yang gyukatsu original yang set harganya 69 ribu jadi kalau yang set ini tuh ada tambahan salad ada miso terus ada nasi pokoknya mah ini kayak lengkap aja deh untuk koca sendiri ini tuh beli ya untuk rasa lain seperti gyukatsu cheese atau yang lainnya ini tuh gak ada katanya jadi aku pesennya yang ada aja deh yang ini gyukatsu original tapi ini ya kayak hambar aja gitu karena kok biasanya kemarin gitu pesennya yang cheese ini tuh dimasak dulu beberapa menit gitu ya pokoknya mah gak terlalu lama juga buat saladnya juga ini lumayan enak jadi saladnya ini tuh kok sama sausnya mungkin saus mayonnaise kali ya atau gak tau deh pokoknya mah lumayan enak deh aku kesini tuh dari sore menuju malam terus ya kayak ginilah pokoknya mah getar lu banyak orang tapi ya lumayan lah pokoknya mah nah sekarang aku tuh mau masak dulu nih ceritanya dan daging-dagingnya ini tuh yang kasus ini gak tau berapa pokoknya mah asli kalian hitung aja ya nah untuk dimasaknya itu jangan terlalu lama jangan terlalu gosong juga pokoknya mah sesuai aja gitu ya nah ini kalau misalkan dicampurin sausnya saus apa wijen sama apa gitu jadi minyak-minyaknya itu pada turun ke bawah gitu ya terus untuk rasa dagingnya ini menurut aku lumayan enak gitu ya meskipun beda harga sama yang sebelumnya pernah aku makan tapi ini ya sesuai sehargalah pokoknya dagingnya juicy enak dan aku rekomen kalian buat makan ini selamat menikmati